Halo guys, kembali lagi bersama gue, si Potter Indra Ya, kita bahas tentang Last Fortress nih Untuk kesempatan kali ini, yaitu kita memasuki untuk season kedua Ataupun musim kedua Dimana ada update-an terbaru dari The Last Fortress Jangan lupa untuk kalian cek setiap minggu ya Kamu ada di hari Sabtu maupun di hari Senin Kalian bisa cek di bagian Play Store maupun iOS Apakah ada untuk update-an terbaru untuk The Last Fortress sendiri kali ini Dan juga untuk perekrutan hero terbaru kita bisa cek terlebih dahulu Di bagian sini adanya Aline dan juga Ricardo Ricardo sendiri ada untuk Avenger Sedangkan Aline sendiri adalah Putra Alam Liar Serta kita bisa melihat untuk perekrutan hero baru Di bagian sini ada untuk tanda pentung Oke, kalian bisa untuk cek terlebih dahulu Yaitu untuk Aline sendiri 0,25 Dan juga Ricardo mendapatkan 0,25% nih Dari setiap kalian untuk gacha ya Yang kalian sudah simpanin gacha-gacha tersebut Serta ada update-an terbaru dimana Fujiwara 0,48% Dan juga karakter baru 0,24% Yaitu bernama Kobayakawa Dia DPS Bram dan karakter dua karakter ini cantik semua guys Cewek-cewek ya Untuk Fujiwara sendiri dia adalah Swordman Samurai DPS juga Sedangkan untuk Fujiwara Kobayakawa ini DPS tombak terkuat Wedan Damage group juga disini Fujiwara juga damage group Mereka masuk ke bagian tahap tier menu temen Kategori mereka ada di bagian menu temen tersendiri Wedan Keren sekali Dan juga kalian bisa untuk lihat Untuk DPS dari Fujiwara ya Karena gue punyanya Fujiwara Udah tier ke emas juga Sakura Blade Disini gue menggunakan skillnya Untuk kepaduannya ada dua Yaitu TAC damage group 5% Dengan damage bonus ripper nya 5% Badai dan juga ripper Karena gue belum mempunyai untuk satu set item kematian Keren banget untuk kematian Untuk digunakan Fujiwara ini Wedan Gue suka Fujiwara Karena dia gratis dan juga sexy cantik banget Kalian bisa untuk update juga di bagian playstore maupun iOS ya Untuk game The Last Fortress ini Apalagi untuk update-an di musim kedua ini Memang sangatlah susah banget guys Susah Karena apa kita bisa melihat Untuk basically Yaitu tambang ketiga doang Kita membutuhkan untuk CP penjaganya hingga 800 ribu loh Terlalu tinggi Untuk level 5 sendiri Kita membutuhkan 1,100 juta 1,1 juta CP yang kita harus milikin Untuk pengambilan setiap kota Dan juga resistennya juga agak susah Karena pengambilan untuk ruby dan kianiknya Memang agaklah susah Maka Sebagai itu Kita sebagai tim free to play Kita harus memfokuskan Untuk di musim kedua ini Hingga pusat kontrol kalian Level 21 Di bagian sini Kalian bisa melihat Untuk pusat kontrolnya Kita harus update hingga ke 18 kan ini Sekarang kita fokus ke level 21 ya Dimana kita bisa mendapatkan update tampilan Tampilan fortress kita juga akan berubah Untuk fortress kita sendiri Kita mendapatkan skin gratis Di tahap level 21 Hingga di bagian army kita Ataupun pelatihan-pelatihan kita Disini kita bisa mengaktifkan Level ke 7 guys Level ke 7 Disini juga level ke 7 Dan juga level ke 7 Untuk premnya Ini update-an Dimana kalau kalian promosi Hingga ke level 6 Kita membutuhkan Setidaknya Hingga level 18 Terlebih dahulu Kalau level 18 Sudah aktif Maka kalian bisa Mengaktifkan Untuk hero kalian Level prajuritnya Level 6 Wow Susah sekali Tapi tidak masalah ya Karena menanti Waktu juga Dimana kita harus Mengaktifkan Hingga ke level Fortress nya 21 Jadi kalian langsung Udah update nih Pusat kontrol kalian Kalian langsung aja Untuk update-in Fasilitas seperti ini Untuk mengaktifkan Hingga ke level 21 Jika sudah Nantikan kalian juga Mempunyai 3 pekerja ya 3 pekerja tersebut Kalian bisa untuk Manfaatkan Sembari kalian Menggunakan Dengan semaksimal mungkin Untuk fokusin Ke bagian pelatihan Pertarungan Ataupun aliansi Untuk war-war kalian Jangan lupakan Untuk bagian Intelligent Defensive kalian Juga kalian Tinggikan Bagian defensif Bagian teknologi Fortress Kalian udah Maksimalkan Konstruksi udah Maksimal pastinya Dan juga Antriannya Jika kalian belum Maksimal Tidak masalah Kalian bisa untuk Fokus ke bagian Upgrade Antribute Yaitu di bagian Defensive kalian Karena untuk Pendiversifan Dimana ada Mergent server Seseorang akan Memukul kalian Jadi kalau kalian Akan dipukul oleh Army musuh Orang lain Jadi Bawas diri Dan hati-hati Agar Prajurit kalian Tidak terlalu Hilang Terlalu banyak Seperti itu Oke Mungkin segitu aja Untuk informasi Kali ini Tentang Pembahasan dari The Last Fortress Update-an terbaru Di bagian Musim kedua Dan Jangan lupa Bahagia See you next time Salam profit And bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax